Pemirsa berdalih pengobatan dan transfer ilmu, 5 orang santriwati di Kabupaten Cianjur diduga menjadi korban pencabulan oleh Oknum Guru Ngaji. Malu atas apa yang dialaminya, salah satu korban bahkan beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Kini kasus dugaan pencabulan tersebut dalam pendalaman pihak kepolisian. Sebanyak 5 santriwati yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terlapor MI Oknum Guru Ngaji di Desa Bungbang Sari, Kecamatan Takoka Kabupaten Cianjur. Peristiwa ini terungkap setelah salah satu korban bercerita kepada keluarganya. Tak terima atas apa yang dialami sang anak, pihak orang tua korban yang didampingi oleh kuasa hukum langsung melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan terduga pelaku MI kepada pihak kepolisian. Menurut kuasa hukum korban, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan modus akan mengobati dan mentransfer ilmu agar para santriwati ini menjadi pintar mengaji. Aksi ini pun sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu, bahkan terakhir dilakukan pada 7 Agustus 2023 lalu. Korban ini santri ya Pak? Santri, santri yang di sana, satu santri yang mondok, yang satu lagi santri yang biasa suka malam ngaji di sana. Kalau boleh tahu motif si pelaku ini melakukan hal itu gimana? Motifnya itu dengan cara dia itu katanya mau diobati, yang pertama itu terus lagi supaya pintar diobati kayak gitu, yang pertama sih dirabak-rabak, yang kedua langsung setubuh. Akibat yang dialaminya, salah satu korban yang merasa malu dan trauma pun membuat ia beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Untuk mendapatkan konseling dan trauma healing, korban pun dibawa ke pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Cianjur. Setelah dilakukan konseling dari hasil keterangan korban, diketahui masih terdapat beberapa korban lainnya dari aksi bejat terlapor. Tadi dia mengatakan saya malu karena saya takutkan, saya badiri dan lain-lainnya, kok saya bisa mengikuti apa kemauan dari burung ngaji, jadi merasa diri itu malu, minder. Kan saya tuh kalau ketahuan sama orang, saya merasa harga diri sudah ada, itu lebih tinggal, jadi ingin bunuh diri di situ. Tapi yang ini kita lagi buatkan sama konsol dari sekolah di kita ya. Sementara itu, kasus dugaan pencabulan ini dalam pendalaman pihak kepolisian. Unit PPA Satreskrim Pores Cianjur pun masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga saksi-saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang bilang menjadi korban untuk segera melapor. Satreskrim Pores Cianjur sedang menanganinya dengan melakukan pemeriksaan korban maupun para saksi. Kemudian tentunya akan segera kita tidak lanjuti sesuai dengan perundangan-undangan dan hukum yang berlaku. Sementara hingga kini para korban pun masih dalam proses pemulihan dari trauma.